Selamat datang di Maksim Kedep Magis, pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Marvin Suristio. Pemerintah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memastikan sidang putusan gugatan perselisian hasil Pilpres 2019 dikelar sesuai dengan jadwal. Dikatakan paling lambat tanggal 28 Juli, Hakim Konstitusi telah mengambil keputusan. Saat ditemui di kawasan Kerajakarta Pusat pada minggu pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi sudah memulai tahapan musyawarah terkait perjalanan sidang gugatan Pilpres. Sebelumnya pada Jumat lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengambil ataupun telah selesai menggelar sidang perkara hasil pembeluh 2019 melalui persidangan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan mempelajari, meneliti, dan melihat alat-alat bukti serta dalil argumen yang telah disampaikan dalam persidangan. Setelah itu, MK menjatuhkan akan membacakan putusan terkait gugatan Pilpres 2019 pada 28 Juli mendatang. Maksud kami 28 Juni mendatang. Ini juga kami mau kembali ke kantor. Insya Allah lah. Sampai jumpa.